Halo adik-adik, di sini kita punya pertanyaan nih, buatlah soal cerita tentang soal penjumlahan berikut. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3, negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0, negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat ya adik-adik. Jadi untuk membuat soal cerita ini, kita hanya perlu memperhatikan arahnya ya adik-adik. Jika kita ke kanan maka positif, ke kiri negatif. Kemudian jika kita naik maka positif, jika kita turun maka negatif, dan seterusnya. Nah sekarang kita mulai ya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kita buatkan soalnya menjadi adik berjalan mundur sejauh 2 meter. Nah dia mundur adik-adik maka nilainya negatif, kemudian maju sejauh 5 meter. Nah sekarang dia maju maka positif. Berapakah jarak adik sekarang dari posisi semula? Maka di sini kita ketahui ya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Maka jarak adik dari posisi semula ini adalah 3 meter. Nah sekarang untuk yang kedua, negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Maka kita buatkan ya soalnya, dari lantai dasar, lift bergerak turun sejauh 4 lantai. Nah sekarang dia turun maka negatif. Kemudian naik sejauh 6 lantai, maka nilainya menjadi positif. Berada di lantai berapakah sekarang? Nah jawabannya adalah berada di lantai 2. Kemudian yang ketiga, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Soalnya kita buatkan menjadi Donnie meminjam 3 klereng Bima. Karena dia pinjam, maka dia punya utang, yaitu 3. Menjadi negatif 3 ya. Kemudian keesokan harinya, Donnie kembalikan 3 klereng kepada Bima. Nah sekarang dia bayar utang nih 3 klereng. Maka nilainya menjadi positif. Kemudian pertanyaannya, berapakah sisa klereng Bima yang ada di Donnie? Karena negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0, maka sudah habis ya klereng Bima yang ada di Donnie. Kemudian yang terakhir nih adik-adik, wah sudah mau selesai nih. Semangat banget ya adik-adik. Di sini ada negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Wah gimana nih caranya? Di sini kakak buatkan ya soalnya Pira berada 7 meter di sebelah kiri tiang bendera. Karena dia di sebelah kiri, maka negatif ya. Sedangkan Mira berada 2 meter di sebelah kiri, Vira. Nah sekarang ada 2 meter di sebelah kiri, maka nilainya negatif juga adik-adik. Berapa meter kah jarak Mira dari tiang bendera? Nah maka di sini negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Sehingga berada 9 meter dari tiang bendera. Nah ini posisinya ada di sebelah kiri ya, karena nilainya negatif. Wah sudah selesai adik-adik. Mudah sekali ya mengerjakannya. Sampai jumpa ya. Semangat terus adik-adik. 8. 12. 14. 15. Terima kasih.